Hey, welcome to Hex Investigation Malam ini kita dapat video-video atau foto-foto penampakan yang menyeramkan gitu Kalau enggak, ya paling enggak ada video-video atau foto-foto penampakan yang emang menarik gitu Untuk dibahas malam ini So, daripada kelamaan kita langsung aja cuy Masuk ke email yang pertama Email yang pertama ini dikirimkan oleh Lili Sulastri Yang judulnya penampakan di rumah sakit Oke, kita baca dulu aja emailnya Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam Kenalin, saya Lili dari Tasik Malaya Halo Lilis dan halo Tasik Malaya Saya yang nemu video penampakan di Instagram Mohon diinvestigasi ya Bang Makasih sehat selalu Bang Oke, makasih juga udah kirim-kirim Ini dia kirimnya adalah link video di Instagram So, kita klik aja kita tonton videonya kayak gimana Ya, ini dia Oke Ini dari TikTok ternyata videonya Ikuti tanda panah ini ya Oh Kayak ada perempuan mungkin ya Mungkin perempuan dengan rambut panjang, hitam gitu Terus kayak berantakan gitu rambutnya Dan dia pakai baju warna putih panjang Yang kayaknya juga agak lusuh ya bajunya Coba kita lihat sekali lagi Sayangnya ini video di Instagram Oke, ini dia nih Sayangnya ini video dari Instagram Jadi aku udah coba buat download Ternyata gak bisa di download gitu Gak bisa dibuka filenya Jadi ya gak bisa aku masukin ke premiere Untuk kita zoom-zoom dan sebagainya Sebagainya cuma kita bisa lihat ya ini ya Nih, dengan rambut panjangnya yang kayak agak berantakan gitu Terus abis itu bajunya putih gitu Dan Dia jalan Kelihatan banget kalau dia jalannya Dia jalan ke arah sana gitu Dari cara jalannya sebenernya agak sedikit serem memang kan ya Yang jalannya pelan gitu Ngingetin aku sama hantu-hantu Di film horror jaman dulu gitu Kayak jamannya Susana gitu kan Kalau menurutku Itu pasien kali ya cuy Karena kalau dilihat ya Dia tuh kayak pakai baju yang panjang ke bawah gitu Terus abis itu dia di bagian belakangnya sini Itu kayak ada belahannya gitu Nah, kalau baju pasien Itu tuh kan makanya ada di depan ya Dia belakangnya tuh Cuman ditutup gitu doang gitu kan Terus diikat di bagian atas sini Nah, menurutku Ini adalah pasien cuy Dan kenapa rambutnya Kayak gitu ya Jelas aja karena Dia mungkin baru bangun Atau baru pulih Dan sebagainya Banyak banget kemungkinannya cuy Dan menurutku ini gak serem Aku gak bisa bilang itu hantu Atau setan Atau kuntilanak Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian itu adalah kuntilanak cuy Di rumah sakit seterang ini Banyak cahaya lampu Dimana-mana Banyak orang disana gitu Kayaknya enggak sih Iya gak sih? Kayaknya enggak deh Itu menurutku ya Itu menurutku Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Aku penasaran juga Buat bacain komen-komen disini Pasien mau ke toilet kali ya Tuh Ya kan? Pasien mau ke toilet mungkin Terus Kayaknya manusia yang jalan kaki doang deh Tuh Ya kan? Banyak orang kritis Yang mereka gak langsung Berpikir kalau itu kuntilanak Gitu Enggak Oke So Ya Ya Tapi it's okay lah ya It's okay Kita lanjut aja ke email yang berikutnya Berikutnya Email dari Nabil Chandra Penampakan di lemari Assalamualaikum Mas Vin Waalaikumsalam Kenalin Gue Nabil Chandra Dari Jakarta Timur Halo Nabil Chandra Dan halo Jakarta Timur Langsung aja video ini Gue temuin di TikTok Dan ini penampakan jelas banget Menurut Mas Alvin Ini asli atau bukan? Terima kasih Sukses selalu buat Hex Oke Sekarang kita coba lihat dulu aja Videonya kayak gimana Nah itu dia tadi videonya Serem banget sih Kalau menurutku itu video ya Kayaknya ini video-video Serem dari Jepang gitu Penampakan-penampakan dari Jepang gitu kan Dan gak tau kenapa Jepang tuh selalu berhasil gitu Buat bikin video-video serem Mistis Horror Itu selalu berhasil gitu Gak tau kenapa dah Dan menurutku video yang kali ini juga serem banget cuy Menarik banget ini untuk kita bahas Sekarang kita coba buat telah Sedikit demi sedikit ya Kita lihat lagi di bagian penampakannya itu Oke ini dia Kayaknya adalah seorang ayah Kayaknya ya Seorang ayah yang record anaknya gitu Dia lagi seneng anaknya ini Terus Ibunya dateng Ya kan Terus Ayahnya gak sengaja dia Ngesorot ke bagian lemarinya Dan Inilah cuy yang kelihatan Ada Dua wajah Gak tiga ternyata Satu Dua Tiga ya Ini Itu dia ngelirik ke atas Yang bawah ini Sedangkan yang ini ngelirik ke sini nih Dia gak liat ke kamera Cuman Waktu Nah setelah itu Ternyata Yang wajah yang atas ini Dia ngelirik cuy Lihat ke kamera Gila aku merinding dong Aku merinding dong Wajahnya serem banget cuy Sumpah dah Kita lihat frame per frame ya Nah ini dia nih Ini beneran kayak muka sih Atau ini sebenernya Semacam patung gitu Ya yang disimpan di lemari Cuman Keanehannya adalah Patung ini Ngelirik Atau gitu Nah itu tuh Dia ngelirik cuy Huh Mana Mana ekspresinya Serem banget lagi kan Nih bayangin aja ya Dalam lemari kalian Ada semacam ini gitu Waktu kalian tidur Lemari kalian kebuka sedikit Dan ternyata ada yang ngelihatin kalian Dengan wajah seperti ini gitu Itu serem banget cuy Kalau menurutku ini Mungkin Manekin Atau patung Atau topeng Dan sebagainya Semacam itu lah ya Semacam itu Yang emang disimpan di lemari gitu Cuman keanehan dari video ini adalah Ternyata Wajahnya ngelirik Sekarang kalau kita coba Pikir Hantu Gitu Hantu apa yang Di dalam lemari Segede ini mukanya Gitu kan Kayak aneh aja kan Antara dua itu Berarti keanehannya adalah Mungkin ini adalah Suatu patung yang Disimpan dalam lemari Terus keanehannya adalah Dia ngelirik Itu yang bikin serem Atau Mungkin Ini adalah Satu kesatuan penampakan Yang memang sebenarnya Lemarinya kosong Cuman ada muka disana Yang segede itu Dan Ketangkap oleh kamera Cuman kalau kita ngomongin Masa real atau enggaknya cuy Video-video dari Jepang itu Yang penampakan-penampakan itu Ternyata Emang banyak banget Bredar di internet Dan itu semua adalah fake Kenapa? Karena Biasanya yang berdari Di internet itu adalah Potongan-potongan dari Cuplikan reality show Yang horror-horroran gitu Atau Potongan film Dari Jepang Gitu Dan setauku Dulu itu Pernah Rame Film Jepang Yang horror Yang pakai konsep Candid-candid gitu Karena Aku lupa sih Ada satu film Jepang Yang modelnya Candid Fountive gitu ya Potongan-potongan Video-video doang lah gitu Itu tuh Dulu terkenal banget Nah setelah satu film itu booming Di seluruh dunia Akhirnya Keluarlah film-film Yang memakai Cara yang sama Yaitu kayak Candid-candid gitu Dan film-film itu Mungkin kita gak pernah tahu Yang akhirnya Dipotong-potong sama orang Buat dijadiin Klip-klip kayak gini Gitu kan Dan Ya memang kebanyakan Video-video Horror di Jepang tuh Emang berhasil bikin kita Ketakutan gitu Emang serem-serem banget gitu kan Apalagi film horror Jepang Itu keren banget Serem-serem banget gitu Jadi kemungkinan ya Potongan aja Potongan film Atau potongan Dari reality show Reality show horror gitu Karena Disana juga ada Reality show Yang dimana Orang nonton Apa sih namanya Reaction gitu Reaction Video-video horror kayak gini Yang itu video horrornya Mereka buat sendiri emang kan Dibuat sama TV-nya Buat ngelihat reaksi Dari para pesertanya Gitu Jadi real atau enggak Menurutku enggak Oke Ini buatan So itu menurutku Tapi kalau misalnya Mungkin dari kalian Ada yang dapat informasi lebih Atau kalian lebih tahu Tentang video ini Silahkan tulis aja di kolom komentar Ya kan Dan kasih pendapat kalian Intinya video ini Menurutku serem banget Terserah itu real atau enggak Oke Dan yaudah Itu untuk email kali ini Dan kita lanjut lagi Ke email yang Berikutnya Selanjutnya Dari Kaisar Vlogkar Oke Assalamualaikum Kek Alvin Waalaikumsalam Saya Kek Esar Dari Cijulang Halo Kek Esar Dan halo Cijulang By the way Cijulang itu dimana ya Bisa tulis di kolom komentar Ingin mengirimkan Sebuah video penampakan Seperti sosok suster terbang Menembus tembok Oke Sosok suster terbang Menembus tembok Menurut Kek Alvin Gimana settingan atau real Video ini diambil Di saat streaming Dibigo Oke Ini berarti video streaming ya Video streaming Menangkap sosok suster Terbang Yang bisa tembus tembok Cuy Mantep Kita lihat dulu videonya Kayak gimana Nah itu dia tadi Videonya Ya seperti biasa ya Video Video orang yang Cari-cari penampakan Di suatu gedung Atau tempat terbengkalai Yang memang katanya horror Yang setelah itu Dia ketemu sama penampakan Dan dia akhirnya lari ketakutan Yah Biasalah Dan ini katanya Live streaming Selain itu kalian Pasti tadi juga udah liat Mana yang dianggap Sebagai suster yang terbang Ya kan Yang dia ini Menembus tembok Kalian juga pasti bisa menilai Ya kan Kita tonton sekali lagi Bareng-bareng deh Bagian ini ya Ini dia penampakannya Iya sih Kalau dari jauh dia kayak terbang gitu ya Melayang maksudnya Lebih Lebih tepatnya sih Melayang sih Menurutku Dibanding terbang Karena Nggak terlalu tinggi-tinggi banget Kita lihat frame per frame ya Ini udah aku zoom Tuh Dia menembus tembok kah Oke Itu jelas banget sih Oke Itu jelas banget sih Oke Video ini cukup serem sebenernya Apalagi kalau ini bukan satu video gitu Aku ngalamin sendiri misalnya ya Di rumah sakit gitu Sendirian Terus explore Terus di depanku tiba-tiba Ada yang melayang Kayak gitu Bentuknya orang gitu kan Sedangkan aku tau Kalau aku sendirian disana Itu Huh Itu serem banget masih sih Itu serem banget sih Video ini sebenernya cukup serem cuy Dan kalau kita ngomongin Real or fake-nya Karena tadi ditanya gitu ya Ya Gimana ya Susah gitu Untuk percaya gitu Di balik lagi Karena terlalu banyak video-video Yang bikin konten penampakan Settingan Akhirnya kita jadi skeptis gitu Jadi sering Mempertanyakan Ini beneran atau enggak gitu kan Penampakan sejelas ini Beneran atau enggak gitu Kalau aku sendiri Akan bilang Kayaknya enggak cuy Karena gini ya Agak menarik Ini aku punya pengalaman Yang cukup menarik Jadi Suatu saat Aku mau syuting Di suatu tempat Ya kan Yang pasti enggak di kotaku Itu di luar kota Jawa Barat sana lah ya Aku mau syuting di suatu tempat Itu tuh kayak bekas sekolah gitu Pokoknya di Sebuah sekolah Yang udah terpenggalai gitu lah ya Gedung sekolah kayaknya Kalau gak salah Kalau gak salah inget ya Terus Sesampainya aku disana Ternyata disana tuh Udah rame gitu Ada-ada satu mobil Dan rame Banyak orang Gak rame banget Maksudnya ada satu kelompok gitu lah Yang mereka ini Ternyata Juga lagi syuting gitu Terus kan aku penasaran ya Aku tanya tuh Lagi syuting Apa nih mas gitu Terus Oh ini Bigo mas Oh iya bigo ya gitu Iya iya Ini lagi live streaming Di atas gitu Jadi di atas Lantai dua gedung itu tuh Ada cahaya-cahaya lighting Gitu lah Yang mereka Jalan-jalan gitu Dan ada yang teriak-teriak tuh Di dalam tuh Lagi live streaming Bigo nih di atas gitu kan Nah padahal Aku gak nanya apa-apa nih Aku gak nanya apa-apa Sama sekali Gitu Aku cuma nanya ini lagi apa gitu doang Karena setelah itu Ya kita gantian kan Dia dulu sampe selesai Terus kita gantian gitu Maksudnya Kalau gak ya Kita bagi tempat lah Mereka di gedung ini Kita di gedung ini Aku gak nanya apa-apa Tiba-tiba aja dia Ngomong gitu Mas mau Ngapain mas Mau bikin video juga gitu Buat youtube Oh buat youtube ya gitu Terus habis itu dia kayak Ngasih tau Cara-cara gitu kan Tips dan trik gitu Asik Untuk membuat konten-konten Horror yang Tadak gutip gitu kan Yang entah tiba-tiba Lampunya nyalah Mati sendiri Gitu-gitu lah Ngasih tau aku Cara untuk Membuat seperti itu gitu Aku ya cuman Senyum doang Iya-iya gitu doang kan Yang aku pikir Oh ternyata gini nih Ya mungkin gak semuanya Ya kan Ada Oknum lah Ada beberapa Kreator lah ya Yang Kok kreator sih Maksudnya ada beberapa Penelusur ya Penelusur horror Yang menggunakan Cara-cara seperti ini Gitu kan Mereka bisa ngeset Gimana caranya Walaupun live streaming Tapi bisa dibikin Kayak seakan ada Sesuatu yang Ya yang akhirnya Penontonnya kayak Percaya Kalau itu emang Bener-bener terjadi Gitu lah cuy Ya gitu lah cuy Jadi ya Aku agak mempertanyakan Ya kan Kalau misalnya Bigo Live streaming aja Live streaming ya Bisa dibikin Kayak seakan Itu bisa terjadi Ya berarti Patut dipertanyakan Apakah konten selama ini Horror-hororan itu Semuanya real gitu Aku jadi Mempertanyakan juga kan Yang sebelumnya Aku bikin video-video Yang itu ada Kayak Kerekam suara Ini itu Dan sebagainya Bahkan Kadang ada kayak Nampak ya Walaupun cuman Sekedar kayak asap Dan sebagainya Gitu Jadi terkesan Bullshit semua cuy Gara-gara Konten-konten Semacam ini Jadi agak bingung Ya yaudahlah ya Mungkin mereka emang Bikin hiburan gitu aja Pertanyaan untuk video ini Ya aku gak akan Ngomong masal-masal Atau enggak Aku cuman ngomong ya Aku agak-gak Percaya aja Udah gitu Ya gitu lah Kita lanjut aja Ke email yang Berikutnya Email yang berikutnya Dikirim oleh Reza Ardiansyah Penampakan Wanita Bermuka Misterius Assalamualaikum Mas Alvin Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Reza dari Jakarta Halo Reza Halo Jakarta Saya mendapat video ini Dari TikTok Apakah ini manusia Atau makhluk halus Tolong diinvestigasi Ya Mas Alvin Semoga Allah Memberikan rezeki yang berlimpah Amin Amin Ya makasih ya Dan kita lihat dulu aja Dan kita lihat dulu aja videonya Nah itu tadi adalah videonya Ya Dan ya kalian bisa lihat Ada wajah perempuan Yang ikut main wahana Tapi wajah perempuan ini kayak rusak gitu Kayak serem gitu Dan ini adalah suatu video Yang sebenernya pernah viral Di jaman dulu Di tahun Dua ribu Berapa mungkin ya Dua belas Dua ribu Sepuluh Lupa aku Pokoknya udah lama banget Udah lama banget Ini video sebenernya Katanya Bahkan ya Orang yang duduk Di sebelahnya Penampakan tadi Itu ngomong Kalau sebelahnya itu Gak ada orang sama sekali Jadi cowok yang Megang kamera Sama dua cewek disitu Itu tuh mereka ya Cuman bertiga itu doang gitu Mereka satu Satu grup lah Datang disitu tuh Barang-barang gitu kan Dan gak ada orang Disamping si cewek itu Harusnya Tapi ternyata Setelah dilihat videonya Ada Wajah itu Sekarang kita Lihat sekali lagi videonya Ini ya Nah Ini cowoknya Ini cewek satu Dan Ini Cewek dua Mereka tuh Satu-satu grup gitu Mereka temenan gitu Nah ternyata Nah ini dia Ternyata Di pojok sana Itu juga ada Perempuan Yang mukanya Kayak gini Dan Emang mukanya Serem banget sih So Kita coba Buat telah Perlahan ya Nah ini nih Bagian dimana Pertama kali wajah itu Akhirnya keluar Ini gak cuman sekedar wajah Gak cuman wajahnya doang gitu Ada badannya Ini Dia pake baju putih Terus ini tangannya Ya Dua ini Dia pake gelang Sedangkan tangan yang pake baju pink ini adalah Ini sama ini ya Berarti ini Dua ini udah dipastikan adalah Tangan dari wajah yang Kita bilang serem itu Terus ini baju putihnya Ini pake celana jeans Warna biru Oke Kita maju lagi nih Nah ini dia Dan Si Orang ini Si wajah ini Ini pun juga liat ke kamera Dan dia tersenyum gitu Sama kayak cewek yang pake baju pink ini Dia ternyata juga Liat ke kamera Dan dia Senyum Berarti ada kemungkinan kalo Eh ini lagi direkam nih Lagi direkam nih Gitu Sekarang gak Eh liat kamera nih Gitu Mereka sadar disitu ada kamera Ini sama yang ini Sadar kalo ada yang kamera Disini pun Wajah ini masih punya Badan yang Normal Oke Baju putih Ya kan Tangannya Mulus Dalam arti Tonnya Warnanya Gak sama kayak Bagian mukanya Nah Kalo menurutku Pribadi Ini orang Ini manusia cuy Ini bukan hantu Masa iya sih hantu Gitu Sedangkan Apa ini cewek ini nih Ini tangannya si cewek Baju pink ya Ini tangannya si cewek Baju putih nih Nempel nih tangannya Tangan sama tangan Nempel nih Ya kan Sedangkan ini wajahnya nih Dan dia itu ya Ya apa ya Berekspresi gitu Berekspresi pada umumnya Kayak manusia pada umumnya Biasa aja Dia pegangan tangan Gitu kan Sambil main gitu Dan kalaupun mereka Sebenernya cuma bertiga cuy Ngapain mereka Dempet-dempetan Kayak gitu Ya kan Harusnya kan Tiga ini bisa Ketengah semua Dan ngasih ruang Di pojok kanan Sampai pojok kirinya Ngapain dia Dempet semua ke kiri Kalo emang Di bagian ini Kosong Gitu kan Sedangkan tempat duduknya Kalo kita liat dari sandarannya Itu gak ada kayak Sandaran model Satu-satu gitu loh Ngerti gak sih Maksudnya Kayak kursi satu-satu kan Sandarannya satu-satu-satu Gitu kan Nah kalo ini gak Ini kayak kursi panjang gitu aja Jadi kita bisa ke kanan Sama ke kiri dengan bebas Nah pertanyaannya Kalo misalnya ini emang Bertiga Kenapa mereka Mepet ke kiri semua Ngasih ruang Buat satu orang lagi Padahal satu orang lagi Itu sebenernya gak ada Ya kan Itu gak dipertanyakan gitu Dan kalo kita liat Dari dua Orang ini Yang cowok sama yang cewek ini Kita liat Mereka kayaknya pacaran Jadi di bagian awal ini Kayaknya mereka pacaran tuh Ya kan Kayaknya mereka pacaran nih Sedangkan Si cewek yang Baju pink ini gitu Dia sendirian kan Berarti kan Kalo misalnya itu Tadi adalah hantu Dia sendirian gitu Kayak kacang banget ya kan Nah akan lebih logis Kalo misalnya mereka ternyata Jalan berempat Ya kan Dan Ini sama Ini temennya cewek Ini sama pacarnya Akan lebih logis gitu Dan menurutku Kalo masalah mukanya Tapi serem gitu Pertama resolusi videonya jelek Ya kan Kedua Si cewek yang paling ponjok itu Agak jauh dari kamera Udah resolusi jelek Jauh dari kamera Ditambah Cahaya disana gak terlalu terang Gitu Ya kan Kan malam hari maksudnya Jadi kalo efeknya adalah Wajahnya jadi keliatan kayak gitu Ya Ya udah Toh juga Kalo misalnya Ternyata ini emang orang Dan wajahnya memang Seperti itu Gitu Mau gimana dong Ya kan Gak harus kita katain hantu dong Masa kita katain setan dia Enggak dong Gak kayak gitu dong Ya kan Kalaupun serem ya udah serem Tapi bukan berarti itu hantu sih Gitu menurutku sih ya Ini cukup menarik Karena ini udah viral Lama banget cuy Udah tahunan gitu Udah tahunan Ini video udah lama banget Dan menurutku lucu aja Kalo di tahun 2021 ini Kita masih bilang Kalo itu penampakan Padahal udah jelas-jelas Itu manusia gitu Kelihatan badannya Tangannya semuanya Solid banget gitu Pake gelang bahkan ya kan Solid banget gitu Itu sih ya menurutku Gimana menurut kalian deh Silahkan tulis di kolom komentar ya kan Silahkan berargumentasi Oke So Kita lanjut lagi aja Ke email yang Berikutnya Berikutnya adalah email Yang dikirimkan oleh Elkana Selamat malam Bang Vin Selamat malam Ini saya dapet video Dari abang saya Yang kerja sebagai Security Di sebuah gudang Penyimpanan mobil Bang Oke Berarti Ini adalah video dia sendiri Atau video abangnya Jadi di video Ada bayangan hitam Yang terekam Kamera CCTV Apakah itu sosok penampakan Atau gimana Saya tunggu Di Youtube Bang Alvin Makasih Bayangan hitam Terekam CCTV Oke Sekarang kita lihat Videonya kayak gimana Nah itu dia tadi videonya Sebuah rekaman CCTV Yang ternyata menangkap Sebuah bayangan hitam Yang tiba-tiba muncul Terus Dia jalan Oke Ini menarik nih Kalau kita lihat layoutnya Ini emang layout software CCTV Kayaknya ya Ada cam 1 Cam 2 Dan sebagainya Terus Ada tanggalannya Dan sebagainya Sekarang kita lihat Oke Tiba-tiba aja muncul tuh Oh bentar Bentar Kalau kita lihat detikannya Kita lihat detikannya Detikannya jalan tuh Nih ada detik 17 13 29 Jalan tuh 30 31 32 Dan tiba-tiba aja Bayangan itu muncul Ya kan Tep gitu muncul Detikan masih Tetap jalan Dan Bayangan itu Jalan terus Hilang gitu aja Oke Berarti mungkin Aku bisa bilang Kalau ini bukan Editan ya Maksudnya Video CCTV Diedit Terus dikasih layout Kayak gini Terus direkam Pakai hp Itu masih memungkinkan cuy Tapi itu niat banget sih Jadi Yah Kita pikir aja Kalau ini emang adalah Rekaman yang merekam Tayangan CCTV Oke Dilihat dari detikannya Juga jalan Berarti ini bukan Layout yang diedit Layout tuh maksudnya ini ya Tampilan ini ya Tampilan ini semualah Keseluruhan ini Kalau aku niat Aku bisa bikin nih Video CCTV kayak gini Terus habis itu Aku tempel di layout Yang model kayak gini Biar keliatan kayak Layout CCTV Kalau kita lihat dari detikannya Nggak ada cut sama sekali nih Nggak ada cut Tiba-tiba Ada hitam putih kayak gini Kok hitam putih sih? Maksudnya bayangan hitam Kayak gini cuy Dia muncul gitu aja Tiba-tiba Dan dia Jalan Terus Hilang Oke Argumen pertama Mungkin itu adalah Sebuah Binatang Atau serangga Gitu Yang nempel di lensa kameranya Kayaknya enggak Menurutku enggak Nah Karena itu muncul Tiba-tiba aja tuh Tak gitu dong Ya kan Tiba-tiba muncul Dan dia jalan Terus ilangnya pun Nggak kelihatan terbangnya cuy Ilang gitu aja Tak Ilang gitu aja cuy Oke Ini menarik sih Cukup serem Nah kalau kita lihat tanggalnya Ini adalah tanggal 24 Mei 2021 cuy Berarti ini video masih Barusan banget Yang aku agak sedikit Bingung adalah jamnya Ini jam 17.13 cuy Berarti Hampir-hampir Maghrib gitu Bukan malam Hampir maghrib cuy Serem juga ya Mungkin bener kali ya Kalau maghrib itu Lebih serem gitu kan Jam-jam maghrib itu Lebih serem Daripada di tengah malam gitu Mungkin iya mungkin Gimana nih menurut kalian Apakah ini cukup serem Dan apakah menurut kalian Ini penampakan gitu Penampakan Bayangan hitam Yang terekam Oleh CCTV cuy Mantep Oke 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 Menarik Ini menarik Ini menarik Oke makasih ya By the way Buat Elkana Makasih udah kirim-kirim Dan aku butuh yang kayak gini Banget sih cuy Yang agak susah gitu Untuk kita omong Kalau itu fake Iya kan Semacam ini Atau mungkin yang serem sekalian lah Kayak yang Video Jepang tadi Itu serem banget itu Menurutku Sekalian aja yang kayak gitu Itu malah asik Untuk kita jariin Tontonan dan kita bahas Nah itu dia tadi adalah Email-email yang sudah kita buka Untuk malam ini Gimana menurut kalian Ya kan Apakah email kali ini Cukup menarik Ya kan Untuk dibahas Dan jujur aku pengen tau sih Gimana menurut kalian Gitu cuy Ya Tentang video-video tadi Jadi silahkan kalian Komen di bawah juga Argumen kalian Gitu kan Dan menurut kalian Apakah itu penampakan Atau bukan Dan kayaknya Gitu dulu aja Video kali ini Jangan lupa buat kalian semua Like, comment, dan subscribe Dan yang terakhir Bye It's behind you Now 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 Terima kasih.